Markas Komando Tentara Pertahanan Israel atau IDF dibombardir puluhan rudal perlawanan di Lebanon, Hizbullah pada Rabu 25 September 2024. Penargetan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dari agresi Zionis. Hizbullah mengebom Markas Komando Tentara Musuh Israel di wilayah utara di Pangkalan Dado. Pangkalan itu diseran dalam beberapa jam terakhir. Dikutip dari Al-Mayaden, Pangkalan Dado merupakan Markas Komando Front Utara Tentara Pendudukan. Lokasinya berada di barat laut kota Safed yang diduduki sekitar 12 km dari perbatasan Lebanon. Fungsi dari Pangkalan tersebut untuk memimpin pasukan darat yang beroperasi di area utara. Selain itu untuk mengembangkan rencana operasional untuk serangan dan pertahanan di front utara, selain mengelola bersama staf umum agresi terhadap Lebanon dan Syria. Tidak hanya menyerang Pangkalan Dado, Hizbullah juga menyerang koloni Hazor dengan puluhan rudal. Di hari yang sama, Hizbullah turun meluncurkan 30 roket. Dikutip dari The Times of Israel, roket-roket tersebut menyasar Galilea Barat dan kota-kota di timur Haifa. Dua orang terluka, satu serius dan satu sedang akibat dampak roket di Kibus Sa'ar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!